Pemkap Bangli berkomitmen membangun pariwisata lebih baik ke depan. Sektor pariwisata ini disebut-sebut menjadi salah satu prioritas Pemkap. Bahkan Pemkap berupaya menciptakan pariwisata Bangli yang terjangkau namun berkualitas. Sayangnya hingga saat ini belum ada gebrakan signifikan dari pemerintah daerah untuk merealisasikan upaya tersebut. Justru persoalan demi persoalan muncul. Salah satunya masalah pungutan retribusi yang ada di Kintamani. Belum ada solusi soal pungutan retribusi yang kerap menjadi sumber permasalahan ini. Keluhan adanya pungutan tersebut bahkan sempat muncul di media sosial. Para wisatawan yang melewati obyek wisata Geopak Batur di Kintamani dikenai pungutan di depan berupa tiket masuk. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Bangli Iketut Marjane selalu mengkritik hal tersebut. Sebab secara psikologis orang akan berpikir kalau berwisata ke Kintamani ternyata besar sekali biayanya. Ia menilai dengan adanya pungutan retribusi di depan sangat menghambat perkembangan pariwisata Bangli khususnya di Kintamani. Guna menghilangkan kesan mahal itu, PMK Bangli harus mengambil langkah bijak. Pungutan retribusi tersebut mesti dilakukan di belakang. Artinya genjot pajak hotel dan restoran PHR dan dipasangi alat sehingga bisa mendeteksi berapa tamu yang datang dan penjualan setiap usaha. Ini akan jauh lebih besar daripada pungutan di depan. Ia juga berharap PMK Bangli memikirkan hal ini jika ingin memajukan sektor pariwisata. Potensi pariwisata Bangli ini sangat luar biasa dan merupakan satu-satunya di dunia memiliki kaldera yang begitu indah. Pramanawijaya Balipos